Saya akan beritahukan penyebab motor di ankle ngelos Jadi ini khususnya pada motor Yamaha BB ya Itu banyak pertanyaan yang ada melalui komentar di Youtube saya Dan sebetulnya saya beritahukan Anda jangan salah menebak Kalau seandainya Anda merupakan Mengenai masalah ankle ngelos di motor Yamaha BB Itu banyak tuh Vega ZR, Vega Air New, Vega Air Jupiter Dan sejenisnya Jupiter Z1 juga seperti itu Supaya Anda tidak keliru menebak dan memperbaikinya Terlebih mengganti alatnya Saya akan beritahukan secara langsung Apa-apa saja yang menyebabkan motor ini bisa ngelos Pertama sekali yaitu bagian ukuran gigi Ya Ini kadang kalau seandainya ketinggian setelan koplingnya Itu akan menyebabkan motor tersebut akan ngelos Jadi harus ada selah Antara depan dengan belakang Ya Jangan sampai dia tidak ada selah Tidak ada kosongnya ya Itu yang pertama Kedua adalah Kampas kopling Kampas kopling Kalau seandainya dia sudah menipis Atau Tebalnya sudah hilang Atau Kampasnya ini sudah haus Itu dapat menyebabkan Engkol ngelos Habis itu yang ketiga Rumah mangkuk sprocket Anda jangan beranggapan Kalau seandainya mengenai masalah paritan Di mangkuk ini Menyebabkan dia ngelos Itu sudah salah Ya Yang menyebabkan motor ini ngelos Salah satunya Dan ini yang paling fatal Ya Ini yang paling fatal Di dalam kedudukan pelor caget Ya Itu sudah cacat Di sini dia ya Di sini Ini Ini sudah cacat Ini namanya Kedudukan pelor caget ini Berada Ini kalau sudah cacat Dapat menyebabkan Dan sangat menyebabkan Motor tersebut Di engkol ngelos Ya Jadi Anda harus perhatikan Kedudukan Pelor caget ini Di saat Anda Menemukan Engkol tersebut ngelos Habis itu yang terakhir Adalah Caget Sprocket Kalau pernya ini Per kecil ini Tidak ada Dia tidak bisa menunjang Yang namanya Pelor caget ini Jadi itu salah satu penyebabnya Habis itu Kalau seandainya Plastik caget ini Pecah Dapat menyebabkan Engkol tersebut ngelos Habis itu Kalau seandainya Ini cacat Dapat menyebabkan Engkol tersebut Ngelos Jadi Anda Jangan salah Menebak Anda jangan salah Mengira-ngira Kalau seandainya Motor tersebut Ngelos Mudah-mudahan Dengan penjelasan ini Dapat Bermanfaat bagi Anda Di saat Anda Menemukan Motor Diengkol Tetapi Ngelos Terima kasih